Intro Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita Yang selalu mengasihi kita, selalu memberkati kita dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya Bapak Ibu ini berkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firmanmu pelita bagi kakiku Mari segera kita buka sama-sama firman Tuhan Yang kali ini saya ambil dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua Dari selasa ini sampai tiga selasa ke depan kita akan berbicara tema tentang Natal Karena kita di bulan Desember saudara Mika pasal yang kelima ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan demikian Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi merupakan salah satu nobuat Di perjanjian lama tentang kedatangan Mesias Dan disini dikatakan saudara nobuatan tentang kelahiran Mesias yang akan lahir di Bethlehem Saudara yang diberkati Tuhan Kalau saudara di bulan Desember seperti ini Kalau mungkin bukan pandemi semacam ini Kalau Bethlehem itu akan menjadi tempat yang sangat ramai di bulan Desember Bahkan sampai Januari Bethlehem akan menjadi Karena suasana Natal di Bethlehem pun kalau sampai Januari masih terasa Pohon Natal di tempat kayak alun-alun gitu ya Yang dekat dengan tempat kelahiran Yesus Biasanya masih ada sampai bulan Januari Dan Bethlehem akan sangat terasa suasana Natalnya saudara Dan banyak pesiara yang datang biasanya di bulan Desember saudara Karena bertepatan dengan Natal Saya suka ke Bethlehem saudara karena Bethlehem itu sebuah kota kecil Bahkan di zaman modern sampai sekarang pun Kalau saudara ke Bethlehem Bethlehem itu tidak terlalu tersentuh dengan kota yang modern gitu Masih seperti sebuah desa Dan sangat terasa Dan saya berharap sih biarlah Bethlehem seperti itu Jadi kalau kita bersiara kesana kita akan merasa gitu Ini sebuah tempat dimana Yesus Mesias pernah dilahirkan Nebuatan tentang Mesias saudara telah diucapkan Telah dikatakan sejak zaman perjanjian lama Dan orang Israel sangat-sangat-sangat menantikan Apa yang disebut dengan Mesias Yang akan membebaskan Israel Yang akan menyelamatkan Israel Tapi bagi kita orang Kristen Kedatangan Mesias itu untuk menyelamatkan dunia Bukan hanya sekedar orang Israel Bagi dunia pun Yesus datang Nah saudara ini berkati Tuhan Nebuatan ini telah diucapkan ribuan tahun sebelumnya Tapi tidak pernah ada orang yang tahu Kapan nebuatan ini akan terjadi Kapan apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Di zaman perjanjian lama Tepatnya kedatangan Mesias itu kapan Tidak ada orang yang tahu Orang pertama kali Orang pertama yang tahu saudara Tentang rencana kedatangan Mesias Orang pertama yang tahu saudara itu Maria Maria adalah orang pertama di dunia ini Yang tahu kapan nebuatan Kedatangan Mesias akan terjadi Karena Tuhan mengutus malaikatnya Untuk berbicara dengan Maria Dia menerima kasih karunia yang spesial Kasih karunia yang khusus Dan dari kandungannya Akan lahir seorang Mesias Yang akan bukan menyelamatkan Sekedar menyelamatkan Israel Jadi juru selamat juga bagi dunia Bagi saya dan saudara Nah di bulan Desember ini saudara Di kotbah saya di bulan Desember Selasa pertama ini Saya ingin mengatakan kepada saudara Saya ingin berbicara kepada saudara Tentang nebuatan Saudara nebuatan itu sekali lagi Diucapkan ribuan tahun sebelumnya Dan tidak pernah ada orang tahu Kapan itu akan terjadi Saudara Yang saya ingin mengalirkan ini Dengan kita sebagai orang percaya Di tengah-tengah pandemik ini Mungkin sampai hari ini Saudara masih merasakan dampak Dan lain sebagainya Dan mungkin di hari-hari ini Saudara telah mendapatkan nebuatan Saudara mungkin telah mendapatkan Janji-janji Tuhan Yang kadang-kadang saudara Kita menunggu nebuatan itu Kita menunggu janji-janji Tuhan itu Kita gak pernah tahu kapan Ada saudara Yang kita doakan Ada sesatu Biasanya kalau kita doakan Doa kita bisa langsung terjawab Jadi Tuhan setuju dengan apa yang kita minta Dan itu langsung terjadi Saya rasanya pernah cerita kepada saudara Tentang ada seorang teman Itu pengalaman iman berharga bagi dia Saudara Satu kali Ketika dia akan ke gereja bersama adiknya Dia melayani Dia sudah ambil bagian dalam pelayanan gereja Sedangkan adiknya akan pergi ke sekolah minggu Waktu itu di gereja Dan tiba-tiba saudara hujan datang dengan sangat-sangat keras Deras banget Sedangkan mereka ke gereja Naik sepeda motor Hujan sangat keras Dia sudah menyiapkan jas hujan Dan dia berpikir mungkin akan basah sedikit Jadi dia membawa baju ekstra Supaya dia bisa melayani di gereja dengan baik Nah saudara tahu Ketika dia akan siap-siap berangkat Dan lihat hujan tetap keras Tiba-tiba saudara Adiknya bilang begini saudara Hujan dalam nama Yesus Aku dan koko mau ke gereja Berhenti Saudara teman saya ini cerita Ketika dia dengar adik itu Dia padahal sudah melayani Adiknya hanya sebagai jemaat di sekolah minggu Dia sudah melayani Dia agak gelih dengan doa adiknya Tetapi apa yang didoakan oleh adiknya Saudara tiba-tiba hujan yang deras itu Meredah Pelan-pelan dia meredah Dan memang berhenti total hujan Bisa kebetulan Bisa saudara Tapi dari situ ketika dia cerita kepada saya Dia belajar Dia belajar saudara Dia yang sudah bertahun-tahun melayani Sudah ambil bagian dalam pelayanan Sedangkan adiknya Hanya jemaat di sekolah minggu Tapi adiknya bisa punya iman sebesar itu Dan memang saudara Jawaban doa yang dibutuhkan waktu itu Memang harus segera Dan ketika adiknya mengucapkan dengan doa Hujan berhenti Aku dan kok mau ke gereja Dan hujan berhenti Tapi kadang-kadang saudara Mungkin saudara Saya ini sering sebagai hamba Tuhan Kadang bertemu dengan jemaat Mereka yang pernah mendapatkan nubuatan Mereka yang pernah mendapatkan janji Tuhan Dan lain sebagainya Mereka yang telah mengaminkan firman Tuhan Yang berkata minta Lama kegamakan menerima Tapi kadang-kadang saudara Kita gak tahu Ada doa yang segera dijawab Tapi kadang-kadang ada ketika kita menaikkan doa Sesuai dengan firman Tuhan Kadang-kadang kita gak tahu Kapan doa kita akan dijawab Saudara mungkin satu kali Saudara menerima nubuatan Saudara menerima janji Tuhan secara khusus dari seorang hamba Tuhan Ketika saudara didoakan Dan saudara gak pernah tahu Kapan itu akan berlangsung Kapan itu akan terjadi Seperti nubuatan kedatangan Mesias Tidak ada satu orang pun yang tahu Bahkan Nabi yang mengucapkan Nubuatan kedatangan Mesias Dia tidak tahu kapan terjadi Memang dinubuatkan dengan benar oleh Mika Saudara salah satu Nabi yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias Itu akan terjadi di Bethlehem Dan memang terjadi Yesus saudara lahir di kota Bethlehem Tetapi tidak pernah tahu Kapan itu akan terjadi Sekali lagi orang yang pertama kali tahu Yang menerima kasih karena secara khusus Saudara itu Maria Dia bukan seorang nabi Dia seorang wanita yang biasa Dan dikatakan Kamu akan hamil Dan melahirkan seorang anak Dan hendaklah kau memberikan nama dia Yesus Ribuan tahun saudara Akhirnya nubuatan itu terjadi Yang saya ingin sharingkan hari ini kepada saudara Di tengah-tengah situasi seperti ini Mungkin saudara sedang merasakan susah Saudara sudah berdoa Saudara sudah berharap Dan saudara bertanya Kapan apa yang saya doakan terjadi Beberapa orang saudara sering saya temui Kadang-kadang mereka menantikan janji Tuhan Mereka menantikan apa yang pernah mereka terima Nubuatan yang mereka pernah terima saudara Iman yang mereka harapkan Kapan itu terjadi Saudara Kita kadang-kadang tidak tahu Kapan apa yang dinebuatkan firman Tuhan Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu akan terjadi Kita tidak akan tahu Bahkan nubuatan tentang mesias Itu cuma nubuatan Nabi yang menubuatkan tidak tahu kapan itu akan terjadi Tapi saudara saya ingin katakan kepada saudara Apa yang sudah dikatakan Tuhan Apa yang sudah dijanjikan Tuhan Itu pasti akan terjadi Dan firman Tuhan tidak pernah bohong saudara Itu pasti akan terjadi Saya mau sharing kepada saudara Saudara Satu kali ada seorang ibu saudara Seorang ibu Dia punya suami Dan selama bertahun-tahun dia menjadi seorang istri Sampai akhirnya mereka punya anak Suaminya itu bukanlah tipe kal suami yang setia Dari suaminya sembunyi-sembunyi melakukan itu Sampai akhirnya saudara Ketahuan Ketika ketahuan Bahkan suaminya saudara Tidak berhenti Bahkan suaminya semakin memperlihatkan dirinya yang sebenarnya Tapi suaminya ini tidak pernah mau menceraikan ibu ini Saudara ibu ini Orang yang percaya kepada Tuhan Yang puji Tuhannya Ibu ini punya komunitas yang baik Kalau saudara punya komunitas yang baik Komunitas itu biasanya akan mendukung kita Untuk bertahan dalam menghadapi hal-hal semacam itu Ibu ini beberapa kali hampir menyerah Bahkan di dalam doa Dia bersama dengan para pendoa yang dia kenal Satu kali ada seorang pendoa yang mengatakan kepada ibu ini Bahwa suaminya satu kali akan bertobat Dan kembali ke ibu ini Dan akan Tuhan ubah total Bukan cuma rubah saudara Akan Tuhan ubah total Tapi kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi Bahkan suaminya saudara makin hari Saudara semakin waktu tambah hari Semakin tidak terkontrol Tidak terkontrol Ibu ini sampai pernah hampir putus asa Tapi sekali lagi saudara Dia punya komunitas yang kuat Kalau saudara ada di komunitas yang kuat Ketika saudara lemah Saudara akan jadi kuat Nah itu pentingnya sebuah komunitas Kalau saudara tidak punya komunitas yang kuat Ketika saudara lemah Saudara tidak punya pegangan untuk sama-sama Kita butuh orang saudara Ya kan Ferman Tuhan katakan Lebih baik berdua Daripada sendiri Kalau anda berdua Kalau satu jatuh Ada satu orang yang akan mengangkat dia Sekali lagi di dunia ini Saudara butuh komunitas Nah ibu ini berdoa Saudara Ibu ini berdoa Sampai dia nyaris putus asa Dan beberapa kali saudara Ada nebuatan buat dia Bahwa suaminya satu kali Akan bertobat dan berubah total Tapi saudara Ketika dia mulai mendengar janji-janji itu Dia mulai berdoa Dia mulai ambil bahkan puasa Semakin ekstrim suaminya Saudara Dalam kejatuhannya Ibu ini mulai meningkatkan jam doa Semakin ekstrim Dia berdoa Dia ambil puasa Walaupun hatinya udah gak kuat Pikirannya saudara Dibilang kalau dia berpikir secara manusia Udah udah gak kuat Tapi itu orang janji Suaminya akan diubahkan total Berapa lama dia menunggu? Lama saudara Gak mudah Tapi makanya firman Tuhan katakan Nantikan janji Tuhan Orang yang menanti-nantikan janji Tuhan Dia tetap akan mendapatkan kekuatan baru Jadi ketika saudara Menantikan janji Tuhan Menantikan jawaban dari doa saudara Nebuatan yang pernah saudara terima Saudara Nantikan Tuhan Oke Supaya saudara akan memperoleh kekuatan baru Nah Saudara Bahkan di puncaknya Satu kali saudara Suaminya Akan berangkat ke Hongkong Waktu itu Di samping memang ada tugas Saudara Sorry Ada bisnis Ada bisnis saudara Tapi perannya cuma kecil Suaminya pergi Dengan wanita Yang sedang dekat dengan dia Dan jelas-jelas itu Dia perlihatkan kepada dia Tapi dia gak pernah mau carakan Dia bilang selalu sama istrinya Saya cinta kamu Saya butuh kamu Tapi ya dia itu seperti itu Satu kali saudara Di bulan Februari Dia berangkat bersama dengan Boleh dikatakan Ya Itulah saudara Dia ke Hongkong dengan orang Dengan perempuan ini Saudara Dan istrinya tahu Saudara Istrinya sakit hati sekali Saudara Istrinya sangat sakit hati sekali Anak-anaknya Bisa menenangkan dia Mereka juga gak bisa berbuat apa-apa Tapi saudara tahu Ketika suaminya ada di Hongkong Jadi dia berlibur Sekaligus ada bisnis Sekaligus dia berlibur dengan Harusnya gak berlibur dengan keluarga Dia jelas Dia pergi dengan perempuan itu Saudara Suaminya ada di puncak-puncaknya Saudara Seperti itu Boleh katakan Bandelnya suaminya Saudara Ada itu di puncak-puncaknya Di situ Tapi apakah Tuhan tidak bertindak Apakah doa-doa ia percuma Saudara tahu Tiba-tiba ketika suaminya ada di Hongkong Saudara Suaminya Satu Telepon dia Dan suaminya bilang Aku akan pulang Aku akan pulang Saudara Dia gak ngerti kenapa Dan ketika suaminya pulang Saudara ke Indonesia Dia ketemui istrinya Dia nangis Dia minta maaf Dia bilang Aku mau bertobat Suaminya minta ke gereja Suaminya minta dibaptis Dan saudara tahu apa yang terjadi Ketika dia di Hongkong Saudara Dengan pacarnya ini Pacar gelapnya ini Istilah zaman 2 Dulu Salah satu lagu Sepianya Wanita simpanannya Tapi diketahui oleh istrinya Itu saudara tahu Ketika dia ada di Hongkong Satu kali dia cerita Saudara Pagi-pagi ketika dia bangun Saudara Pagi-pagi Dia gak tahu ini antara mimpi Atau kenyataan Dan ketika dia buka jendela Dia buka tirai Saudara Tirai Tirai Dan dia lihat keluar Itu dia lihat Itu lautan api Dia dibilang kepada istrinya Itu seperti neraka Dan ada suara yang bilang begini Kalau kamu tidak kembali Kepada istri kamu Kamu tidak bertobat Inilah tempat Yang akan kamu datang Inilah tempat Kamu berikutnya Dan kamu akan mati hari ini Saudara Istrinya gak percaya Itu terjadi Dan sejak saat itu Saudara Suaminya takut sekali Saudara Ada terobosan Secara rohani Dan suaminya bertobat Dan saudara tahu Suaminya berubah Yang saya tahu Sampai hari ini Suaminya berubah Dia sangat mencintai istrinya Dia sangat Saudara benar-benar ke gereja Hampir tidak pernah melewatkan Hari Minggu Tanpa ke gereja Bahkan ketika mereka Berlibur ke luar negeri Mereka selalu ke gereja Saudara Ketika saudara sedang menanti Kenoboatan Jaji Tuhan hari ini Tetap percaya Nantikan Tuhan Saudara Anda tidak akan kecewa Anda akan mendapat Kekuatan yang baru Tetap percaya Tetap kuat Tuhan memberkati kita semua